Satu korban meninggal dunia dikonfirmasi sebagai anggota supporter persepaya Surabaya atau bonek saat tragedi kancuruhan pada 1 Oktober lalu. Pengumuman meninggalnya salah satu bonek dikonfirmasi berasal dari sayap-sayap kelompok bonek di luar Surabaya. Di Instagram, akun adofficial underscore bonektulungagung mengonfirmasi Faiz Al-Fikri sebagai salah satu anggota mereka. Supporter persepaya memang dilarang kekancuruhan saat laga arema versus persepaya pada Sabtu lalu. Akan tetapi, menurut kronologi yang dibagikan oleh akun tersebut, Faiz datang kekancuruhan tanpa atribut. Ia menonton bersama teman-temannya sebanyak tujuh orang. Faiz diduga terkena gas air mata dan terinjak dalam tragedi kancuruhan. Teman-temannya menemukan Faiz saat mengecek di rumah sakit Wafa Husada dalam keadaan meninggal dunia usai sebelumnya terpisah saat kerusuhan terjadi. Tragedi kancuruhan menewaskan sebanyak 131 orang dan menjadi event sepak bola paling memilukan kedua di dunia. Atas kejadian tragedi kancuruhan, manajemen persepaya Surabaya dan arema FC akan mengadakan pertemuan untuk membahas perdamaian kedua supporter. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!